Intro Kembali lagi di Cakrawala Pemirsa masih bersama dengan saya Yenise Dewi Buratan Yudhawati dari Metaprogress Consulting dan juga Mas Dimas Di sebelahnya adalah seorang kadirat psikolog Dan kami masih berbincang-bincang tentang hypnoparenting Biasanya kalau orang tua, aduh apa sih? Emang fungsinya apa sih? Masih sudah mencibir dulu, padahal belum tahu manfaatnya seperti apa Coba Mas Dimas, bisa dijabarkan nggak manfaat dari hypnoparenting ini apa aja? Kalau dari hypnoparenting, saya jelasin dari hypnoster dulu ya Kalau manfaatnya itu ketika kita bisa membuat orang yang kita dekati itu ya Klien kita itu merasa nyaman Orang itu setidaknya kalau untuk sesi counseling itu bisa menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya Karena kalau di tempat kami, di psikologi itu kan ada tahapan dari konsep dasarnya manusia ya Itu ada yang paling bawah itu biasanya kita sebut dengan it Kemudian yang di atasnya itu ada ego Yang di atasnya lagi ada super ego Yang kita kejar itu adalah bawahnya, yang it Dan itu tidak disadari atau sudah tenggelam itu sebanyak 98% Jadi hanya 2% saja yang sadar di super ego itu tentang masyarakat Nah kebanyakan orang itu datang itu tidak bisa menceritakan apa masalahnya gitu ya Ketika ditanya apa masalahnya, tidak tahu bisa menceritakan Nah disitulah kita bisa menggunakan sesi hypnoster itu untuk membuka apa yang di dalamnya Baru dia akan menceritakan dengan leluasa gitu ya Jadi itu manfaatnya gitu ya Kemudian kalau untuk di stage ya khususnya untuk hiburan Ya itu juga merupakan untuk bisa mempupuk kepercayaan diri seseorang juga gitu ya Jadi yang mungkin selama ini tidak pede Kita ketika melakukan training kemudian kita sisipkan Hipnotis di dalamnya itu kita bisa membuat kepercayaan diri orang Oke tapi sampai berapa lama hipnotisnya ini akan berlangsung Ini dihipnotis kan orangnya Iya Sampai berapa lama dia akan kembali sadar Istilahnya kita meminjam wilayah itnya dia ya Wilayah alam bawah sadarnya untuk kita ubek-ubek gitu ya bahasa kasurnya Kita otak atik begitu Kalau paling efektif itu saya pernah baca tentang melitian tidak boleh lebih dari 1 jam Kalau untuk full Karena kalau saya full itu bisa menghilangkan apa dampak yang misalnya contoh Saya buat dia tidak sadar bahwa dirinya itu adalah seorang artis gitu ya Itu tidak boleh lebih dari 1 jam Karena kalau lebih dari 1 jam itu bisa menjadi kepribadian yang baru ya bu ya Waduh Nah tapi kalau untuk manfaat ketika kita gunakan secara tepat Kayak di hypno parenting ini Itu kan tidak sedalam yang ketika kita dihiburan Jadi itu penanaman seperti pembentungan perilaku yang terus menerus dan itu manfaatnya sangat bagus sekali Oke jadi tidak terlalu dalam tapi harus diulang-ulang terus menerus ya harus konsisten juga Ya biasanya memang di dalam pendekatan hypnos itu kita berkomunikasinya memang secara sistematis ya Kemudian juga berulang-ulang untuk menimbulkan efek yang lebih bagus Kemudian juga kita melihat apakah itu efektif di dalam arti ternyata kalimat yang digunakan tidak sesuai Maka cenderungnya untuk di anak-anak ya di parenting itu juga akan menolak Untuk orang dewasa pun kadang-kadang kalau misalkan tidak cocok dia sudah dalam kondisi yang terlelap Terus mikir gini apa gitu Jadi kita harus mencoba mencari kata yang pas apa dan kita harus teges Kemudian juga tidak boleh mengulang kata yang hampir sama Jadi benar-benar kita sendiri sebagai kalau misalkan di dalam parentingnya ya di dalam hypno parenting Itu kita yang harus lebih tenang terlebih dahulu melihat kita membaca anak situasinya apa Dia cocok gak dengan kalimat kita kemudian pendekatannya sudah tepat atau belum Jadi berusaha aja terus Kalau misalkan pagi hari gak cocok ya sudah jangan pagi hari Kalau misalkan sambil tiduran di kasur berdua kemudian dia ngobrol di situ dia bisa akan lebih efektif di situ Mungkin tiap anak berbeda-beda ya rasa nyamannya juga berbeda-beda Dan rasa kedekatan dengan orang tua juga berbeda-beda Tetapi paling tidak kita mencoba melihat bahwa kenapa anak tidak disiplin Karena instruksinya yang salah gitu Karena pesan yang disampaikan itu salah Sehingga meskipun saya sudah bilang berkali-kali tetapi anak saya Nah itu oke yang dibilang apa bu gitu ya berkali-kalinya kapan Nah kadang-kadang orang tua itu hanya mengatakan kepuasan diri sendiri Bukan melihat efektif gak untuk si anak Oke hanya melampiaskan amarah aja Pengennya anak cepat selesai menyelesaikan menguasai keterampilan tertentu Tapi dia lupa bahwa anak ini juga ada tahap belajar Tahap mengulang kemudian tahap di dalam dia menjadi ahli Kebutuhan dasar anak ini apa itu harus terpenuhi dulu Kalau di dalam hypnoparenting itnya tadi yang harus dikerjakan Kalau it itu di dalam bahasa sehari-hari adalah dorongan Nafsu rasa ingin untuk memenuhi kebutuhan biologis Kalau anak-anak ya makan, minum, jajan, kemudian bermain Kalau misalkan orang yang sudah mulai remaja Ya berarti ada kasih sayangnya Kemudian kalau misalkan sudah menikah berarti ada seksualitas yang harus terpenuhi di sana Jangan mengatakan teknik hipnosis kepada pasangan Kalau dia sudah dikasih puasa sekian lama juga Begitu itu gak akan efektif Nah memang di dalam teknik ini tidak serta-merta hanya sekali dua kali ya Kita harus mengulang lagi Dan orang tua dengan begitu relatif akan menjadi lebih stabil emosinya Di dalam menghadapi anak akan menjadi lebih tenang Karena intinya adalah kita harus tenang dulu Agar pesan itu bisa ditanamkan di alam bawah sadarnya menjadi hal yang baik Contohnya begini Mungkin ketika anak sedang gagal Dan kita mengatakan gak apa-apa di Suatu saat kamu pasti akan mengalami situasi ini seperti ini Tetapi dengan beda Dengan beda tugas, dengan beda situasi Tetapi mirip Dan mama yakin anak-anak mama itu hebat Kenapa? Karena Tuhan itu sudah kasih sesuatu kepada kita Dan kalau misalkan nanti ke depan Seperti terjadi seperti ini lagi Ingat bahwa kamu pasti bisa Kamu sudah pernah belajar gagal di sini Kamu pernah memperbaiki ini Nah kalimat yang kemudian diteruskan menjadi Jadi untuk lebih ke hipnosnya adalah Nanti kalau misalkan kamu hadapi situasi kayak gini lagi Yang tenang aja Kamu berpikir Apa yang harus kamu lakukan saat ini Gitu ya Atau apa yang bisa kamu lakukan saat itu Pasti kamu bisa Jadi ada kata-kata positif yang membuat dia termotivasi Saat ini mungkin gak terselesaikan ya Masalahnya mungkin tetap gagal Tapi di kemudian hari dia akan mengingat hal tersebut Oke ada seorang menelepon yang kita angkat terlebih dahulu Selamat siang Selamat siang Selamat siang dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Khoirul Dengan Pak Khoirul? Silahkan Pak Sebentar Pak Khoirul Boleh volume televisinya dikecilkan terlebih dahulu Atau di mute dulu televisinya Pak? Biasa Ini lagi kesulitan untuk menghadapi anak saya Yang baru naik Plus 2 Plus 2 SMP Ya anak saya itu cewek Terus yang kedua itu kan Anak sekarang kan Pakai HP semua kan? Benar Pakai HP Terus Dia itu sering Sering SMS Entah sama siapa Sering apa Pak Khoirul? Hah? Sering apa Pak Khoirul? SMS Oke Ya SMS ke lawan jenisnya Ya Kayak anak pacaran gitu loh Oke Ya terus gimana kira-kira Cara kita komunikasi sama anak itu Biar Biar tepat gitu loh Oke Itu aja Pak Khoirul pertanyaannya Jadi pertanyaan gini Cara ngatasin anak Atau cara memberikan arahan pada anak Agar gak SMS-an SMS-an kayak orang pacaran kan Belum waktunya Oke SMP gitu loh Ya Ya Saya kira itu aja Oke terima kasih Pak Khoirul Nah bagaimana apakah bisa Menggunakan hipno parenting juga kah Untuk mengatasi anak-anak yang seharusnya Belum Belum apa yang memasuki masa pacaran Iya Kalau Bapak Khoirul tadi menginginkan Perlakunya hilang Kalau di dalam bahasa psikologi namanya extinction ya Kalau di dalam pendekatan hipno itu adalah extinction Namun Kalau misalkan kita tahu bahwa Mengapa ya anakku kok melakukan hal itu Yang pertama Remaja itu udah mulai puber Ada kematangan secara biologis Hormonalnya mulai terproduksi Jadi dorongan Secara alami Bahwa ada hawa nafsu ya Itu alami Itu alami dan gak bisa dihilangkan berarti Betul Tetapi kita bisa mengelola ini menjadi hal yang lebih positif Dengan cara? Kegiatan fisik Yang bersifat olahraga Tapi yang bersifat tim Kemudian outing bersama keluarga Renang bersama keluarga Melakukan aktivitas yang ada di rumah Tetapi ketika melakukan ini sekali lagi Apa kalimat yang disampaikan orang tua? Kalau misalkan Nah ini kan lebih baik Kamu melakukan ini daripada Kamu SMS gak ada jendrungannya Itu coret besar Gak boleh Jadi gimana nih kata-katanya yang harusnya diucapkan? Langsung diapresiasi Kenapa kalau misalkan dia ada ketertarikan Dan dilihat kontennya Kalau dia mencari perhatian Maka dia bisa jadi kurang perhatian dari rumah Oke Sehingga bapak poirul maupun ibu Tapi kita gak tahu Mungkin orang tua sudah memberikan kasih sayang Tetapi bagi anak masih kurang Oke Nah bentuk kasih sayang yang diharapkan ini seperti apa? Biasanya orang tua yang lebih detail mengetahuinya Entah lebih ke jajan Entah lebih ke jalan-jalan Entah nonton bersama-sama dengan keluarga Jadi relasi sosialnya terpenuhi Kemudian ketika di dalam melakukan aktivitas bersama-sama di keluarga itu Kalimat apa yang tersampaikan? Ceramah, kritikan, atau apresiasi pujian Begitu Kemudian juga di dalam masa remaja ini kan sebetulnya Kedekatan dengan orang tua masih cukup tinggi Bisa gak orang tua itu benar-benar Misalkan menyentuh bahu anaknya gitu kan Kemudian ngelus kepala rambutnya Kemudian juga misalkan dia melakukan sesuatu Tangannya digandeng Sehingga ada sentuhan yang kemudian membuat dia menjadi lebih tenang Bahwa aku gak sendirian Aku tidak perlu cari keluar Tetapi aku sudah dapatkan di dalam itu yang kedua Oke berarti dengan Hipno Parenting ini bisa mengatasi bermasalah dari Pak Khoirul juga ya Iya tetapi memang harus ada modifikasi dari keluarga ya Jadi bukan untuk anak yang SMS-an Tetapi justru Hipno ini digunakan untuk merubah Bagaimana cara interaksi orang tua Oke tapi sebenarnya Hipno Parenting ini efektif untuk anak usia berapa sih Mas Dimas? Kalau untuk usia itu ketika si anak sudah mulai bisa diajak berkomunikasi itu sudah Dua tahun bisa kah? Terlalu kecil ya Tiga-tiga Tiga tahun ya Tapi dengan bahasa yang dimengerti kemudian bahasa yang mudah dipahami sama si anak Oke jadi gaya bahasa cara penuturan pun disesuaikan dengan umur dan juga karakter si anak PR banget timpon yang anaknya banyak Oke mungkin terakhir Bu Ratna dan Mas Dimas mungkin punya tips dan trik supaya para orang tua ini lebih mudah melakukan Hipno Parenting Dari Mas Dimas dulu boleh? Kalau untuk lebih mudah tadi kalau ditarik sebuah kesimpulan itu yang pertama kita jangan lupa Satu itu kebutuhan dasarnya harus dipenuhi ya Kemudian yang kedua itu kita harus tahu dulu tujuannya Seperti yang Bapak Koirul tadi Kita tidak bisa langsung mengkat Tidak boleh pakai handphone, tidak boleh pakai handphone, tidak bisa itu tidak menutup kesalahan dengan membuat kesalahan yang lain Tapi kita bisa jelaskan bahwa ketika kamu menggunakan handphone kamu akan terganggu dengan jam belajar Kemudian kamu memiliki waktu yang sedikit dengan orang tua Itu terus ditanamkan jadi itu bisa membuat berlaku si anak itu lama tahun itu akan bisa berubah Oke kalau Bu Ratna mungkin ada tips dan trik untuk pemirsa semua di rumah? Iya pesannya adalah mungkin lebih lama ya Jadi dalam arti tidak langsung kelihatan hasilnya ketika orang tua itu melakukan sebuah pendekatan baru Tetapi dengan pendekatan Hipno Parenting ini akan membuat anak menjadi lebih mandiri Dan kemudian secara islahnya bertahap itu semakin kuat Kalau misalkan kita konsisten menggunakan hal-hal yang positif Tidak saat ini berubahnya tetapi di kemudian hari dia semakin kokoh Perilaku positifnya semakin kokoh Dan cara yang paling mudah adalah cara memanggil saja Itu kalau misalkan dengan Hipno Parenting itu modelnya gini Apa kabar? Nah apa kabar itu membuka diri kepada anak Tapi kalau misalkan sudah pulang lapar ya gitu Itu tidak sesuai tidak efektif ya Tapi seringkali itu yang dilakukan gitu Auranya ketutup Auranya ketutup Kalau kalau eh sudah pulang ya gitu gak apa-apa ya Iya boleh Tapi itu masih nadanya masih sedikit Masih sedikit lembut ya jadi harus yang tegas Bagaimana kabarnya? Bagaimana kabarnya? Apa kabar? Bagaimana di sekolah dan nadanya lebih tinggi memang Lebih menyenangkan? Lebih menyenangkan lebih menyambut gitu Oke Jadi bukan gitu ya nah itu gak boleh gitu Oke Atau bisa Bu apa? Jadi Berbicara tapi matanya Ya atau Memang kan yang dipanggil adalah relax dan fokus Itu inti di dalam Hipno Parenting Dan kita tenang Tetapi ketika anak sudah fokus Kita gak menangkap kefokusan itu Itu juga akan lost lagi Gampang-gampang susah Tapi semoga bisa dipraktekan oleh para orang tua di rumah Dan untuk calon orang tua pun juga gak ada salahnya Belajar dari sekarang Supaya nanti tidak salah dalam mengasuh anaknya Barangkali untuk anda yang sudah mengaplikasikan Boleh berbagi cerita dong ke Instagram ataupun Twitter kami Di at Cakrawala Bios TV Boleh juga di mention ke Instagram Muratna apa nih? Ratna Yuda Ratna Yuda kalau Mas Dimas? Partika 13 Partika? 13 Oke baik Instagram Anissa juga boleh di at anissa.dewi Jadi bakal bisa share ya cerita apakah Berhasil atau belum Hipno Parentingnya Nissa juga nanti akan langsung mempraktekan di rumah Selepas kerja ini Tapi Tuan-Tuan Pemirsa Kalau sudah nonton talk show yang pertama Jangan ganti channel televisi anda Karena di segmen selanjutnya Akan ada informasi dari dunia olahraga Tetap bersama kami di Cakrawala Terima kasih telah menonton